Intro Mari kita berdoa Bapak di sorga kami datang di hadapan hadiratmu Memohonkannya kuasa roh kudusmu dicurahkan di tengah-tengah kami Agar ketika kami merenungkan kebenaran firmanmu Kami boleh memahaminya Terima kasih untuk jaminan yang kau berikan bagi kami Dalam nama Yesus Amin Renungan kita hari ini berjudul Iman dan percaya sangat perlu Ibrani 11 ayat yang ke-6 Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Dalam beberapa contoh penyembuhan Yesus tidak segera memberikan berkat yang dicari Namun dalam kasus penyakit kusta itu Begitu diminta langsung dikabulkan Bila mana kita berdoa untuk mendapatkan berkat-berkat duniawi Jawaban kepada doa kita bisa saja Ditangguhkan Atau Allah boleh saja memberi kita sesuatu yang lain Dari yang kita minta Namun tidak demikian Jika kita meminta kelepasan dari dosa Adalah kehendaknya untuk menyucikan kita dari dosa Untuk menjadikan kita putra-putrinya Dan untuk menyangkupkan kita menghayati suatu kehidupan yang suci Yesus telah menyerahkan dirinya Karena dosa-dosa kita Untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini Menurut kehendak Allah kita Imanlah yang menghubungkan kita dengan sorga Dan mendatangkan kekuatan kepada kita Untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan Dalam Yesus Allah menyediakan cara untuk menendukkan setiap sifat yang jahat Dan menolak setiap penggodaan Bagaimanapun kuatnya Namun banyak yang merasa bahwa Mereka kurang iman Dan oleh karenanya Mereka tetap menjauh dari Yesus Biarlah jiwa-jiwa ini Dalam ketidaklayakan mereka Menjatuhkan diri ke atas rahmat juruselamat Yang penuh dengan belas kasihan Jangan melihat diri sendiri Tetapi pandanglah Yesus Ia yang menyembuhkan orang sakit Dan mengeluarkan setan-setan Ketika ia berjalan di antara manusia Adalah tetap penebus perkasa yang sama Jika demikian Railah janji-janjinya sebagai daun-daun pohon kehidupan Dan barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan kubuang Pada saat engkau datang kepadanya Percayalah bahwa ia menerima engkau Karena ia telah berjanji demikian Engkau tak akan pernah binasa Selagi engkau melakukan hal ini Ia tak akan pernah binasa Dalam doa iman terdapat ilmu ilahi Itu adalah ilmu yang harus dikuasai oleh setiap orang Yang mau menjadikan pekerjaan seumur hidupnya Berhasil Kira Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita berdoa Kami datang dengan penyukur dihadapan takta kasih keruniamu Oleh karena penyertanmu yang sempurna yang kami rasakan Kami siap melakukan aktivitas kami Namun kami mengundang engkau Kiranya hadir bersama-sama dengan kami Kuasai hati dan pikiran kami Dengan kuasa roh kudusmu Agar kami mampu melakukan Semua rencana-rencana kami Dan sukses kami boleh raih bersama-sama dengan engkau Kami serahkan kepada teman-teman yang sedang bergumul ke dalam tanganmu Berikan kekuatan iman kepada mereka Inilah doa kami Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Tuhan dan Juru Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!